Oke teman-teman, jadi di video kita kali ini kita main anime adventure Dan gue akan ngasih tau kalian, starter unit yang menurut gue bagus banget ya Jadi karena ini starter unit ya Buat kalian yang emang udah pro-pro, mungkin udah punya mitik banyak banget gitu ya Yaudah kalian kalau gak mau nonton ya gak apa-apa teman-teman Atau kalau kalian mau nonton sekedar ingin tau aja ya gak apa-apa Silahkan teman-teman Tapi buat kalian yang kalian pengen baru main nih Terus kalian bingung mau kayak gimana dulu, mau ambil unit yang mana dulu Nah kalian bisa tonton video ini So yang pertama yang harus kalian dapetin udah pasti ya Money Corp dulu pak Money Corp, yang paling pertama paling penting dulu Money Corp teman-teman Dan gue sangat menyarankan Speedo Wagon teman-teman ya Ini sangat-sangat bagus Ini bahkan sampai sekarangnya masih dipakai Sampai gue aja masih dipakai sampai sekarang Untuk Legend State semuanya masih gue pake teman-teman ya Sampai saat ini Speed Wagon masih yang paling bagus teman-teman ya Bahkan kalau dibandingin sama Bulma sekalipun teman-teman ya Bulma yang Legendary Jadi kalau Speed Wagonnya kan cuma epic ya Tapi kalau si Bulma kan Legendary Yang artinya lebih susah untuk dapetin ya Bahkan ketika dibandingkan sama Bulma aja Menurut gue kalau untuk story Untuk Legend Stage segala macem Yang emang wave-nya tuh terbatas teman-teman ya Menurut gue Speed Wagon masih lebih bagus sih Jauh lebih bagus bahkan ya Karena dia kan bisa taruhnya 3 ya Dia bisa taruh 3 Speed Wagon Dan kalian bisa upgrade satu-satu Dan upgrade-nya gak terlalu mahal Dibandingkan Bulma yang kalian bisa cuma taruh 1 doang Dan dia sekali update tuh mahal Bisa kayak 7 ribu, 10 ribu Itu kan jadi mahal banget teman-teman ya Tapi kalau Speed Wagon dia upgrade terakhirnya cuma 3 ribu teman-teman Jadi ya kalian bisa menyesuaikan cara main kalian dengan baik lah Kalau pakai Speed Wagon ini teman-teman ya Yang kedua teman-teman ya Kedua ini unit yang buat nyerangnya oke Unit yang punya damage yang bagus Tapi gak susah untuk dapetin teman-teman ya Karena ya kalian tau sendiri dapetin gem disini kan Kalian mesti infinite castle kan Yang artinya kalian butuh 1 unit yang paling gak cukup bagus Yang bisa ngegendong kalian di infinite castle Supaya kalian bisa dapet banyak gem teman-teman ya Yang pertama gue nyaranin itu Nobara Nobara pak ya Nobaba ini bagus banget Dan dia ngebleed teman-teman ya Dia kalau gak salah damage akhirnya itu sampai 5 ribuan teman-teman ya Itu kalau level 100 sih Kalau misalkan levelnya masih 1 ya Emang damage-nya gak terlalu besar Tapi karena dia bisa ngebleed ya Ini jadi salah satu unit yang menurut gue Bagus banget Karena dia legendary teman-teman ya Gak begitu sulit dapetinnya ya Kalian cuma butuh 2 ribu gem doang Untuk dapetin PT legendary Jadi kalian tungguinnya di banner Untuk Nobara kalian nabung dulu 2 ribu gem teman-teman ya Kalian bisa untuk nabungnya Untuk main infinite-nya dulu teman-teman ya Sebelum dapetin Nobara kalian bisa pake Jotaro dulu Gue sangat menyayangkan Jotaro juga Ini Jotaro salah satu yang lumayan bagus Karena dia epic ya Jadi gampang banget dapetnya harusnya teman-teman ya Dan damage-nya juga lumayan banget teman-teman Karena dia cepet attack speednya Kalian bisa liat attack speednya cuma 3 doang Awal-awal teman-teman Dan kalau kalian update terus Dia ya lumayan bagus lah Untuk dari segi damage dan attack speed Jadi lumayan bagus untuk bisa ngegendong kalian Sampai kalian bisa farming Lalu kalian gacha si Nobara ini teman-teman ya Ya Nobara ini harus sih Jadi kalian emang harus punya Nobara dulu Untuk starter unit kalian ya Jadi kalau kalian belum punya Gas ambil Nobara dulu teman-teman ya Lalu ada lagi pak Yaitu Onwind Yes Onwind Masih pak ya Masih Walaupun Ability-nya Onwind ini Cuman bisa dipake untuk unit yang punya physical attack Ini Kalau misalkan kalian bingung bang Apa itu bang Ada physical Ada magic Ini kan kalau misalkan Siapa tadi magic ya Gak ada Gak ada disini ya Siapa yang magic Nah Wanda Si Wanda teman-teman ya Ini Wanda Wendy Ini gue juga menyarankan juga teman-teman Tapi ya nanti aja Jadi ada dua ya Magic Lalu ada physical Nah kalau misalkan kalian bingung Kalian cari aja video gue Tentang damage affinity teman-teman Itu video short Jadi cepet banget Gue ngejelasin disitu Disitu gue ngejelasin Tentang physical Dan gue ngejelasin tentang magical apa Teman-teman ya Oke kita lanjut lagi Jadi Onwind ya Masih Onwind pak Menurut gue Kenapa pak? Karena kalau kalian baru main Itu tuh physical sama magical Gak begitu ngaruh guys ya Kalau kalian baru pertama kali main oke Baru pertama kali main Gak begitu ngaruh Kecuali ability-nya Karena si Onwind ini punya ability Namanya dedicate your heart Dan itu dia nambahin Damage Nge-buff damage 25% Sebenernya bagus Tapi Karena Dia attack-nya physical Jadi dia cuma bisa nge-buff unit Dengan Tipe attack-nya physical juga Gitu teman-teman ya Jadi kalau misalkan Unit kalian itu Misalkan Yang magic Kayak Yuno Nih Yuno ya Yuno ini kan nih magic teman-teman ya Jadi kalau kalian pakein Onwind Kalian gak akan bisa naikin Damage dia Gak akan Gak akan Gak akan naik damage dia Gak akan ke-buff 25% Karena Ya si Onwind ini physical gitu Jadi gak bisa teman-teman ya Ya kelemahannya disitu doang sih Tapi menurut gue Onwind masih salah satu yang paling bagus Untuk starter unit kalian Kenapa? Karena dia Nge-summon teman-teman ya Dan summon-nya itu Damage-nya itu Gila banget gitu Bahkan bisa sampe 10 ribuan pak ya Itu kalo level 100 Kalo misalkan gak level 100 ya Tetep lo main gede juga lah Dan gue yakin ini bisa ngebantu kalian Untuk nyari gem lagi Supaya kalian bisa ngedapetin Unit-unit mythical yang bagus Teman-teman ya Dan juga dia bisa Ditaruh 4 Kalo gak salah ya Ya kalo gak salah 4 deh 4 apa 3 ya 4 Kalo gak salah kalian bisa naruh 4 Onwind pak Jadi ini bagus banget ya Eh by the way Yang Nobara tadi Nobara ini kalian bisa Taruh 5 loh pak Kalian bisa taruh 5 Nobara sekaligus Jadi damage-nya gila banget teman-teman ya Makanya ini salah satu unit Starter unit yang Gue sangat menyarankan ke kalian Oke selanjutnya itu adalah Dio Pak ya Dio Gue masih menyarankan Dio Why Karena Dio bagus banget pak ya Untuk dari damage-nya Dia bagus banget Dan dia punya ability yang sangat Sangat bagus menurut gue Yaitu adalah time stop teman-teman ya Tapi time stopnya gak kayak gojo Jadi kalo kalian baru main Ada unit namanya gojo disini ya Mana gojo gue Gojo 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 Ah ini gojo nih Dia jadi ada-ada unit Tapi gojo Dan dia punya ability Yang namanya itu Void Dimana dia kayak ngetime stop Tapi itu mesti diaktifin teman-teman ya Sedangkan Dio ya Dio Itu kalian gak perlu aktifin ability Jadi dia ability-nya akan aktif sendiri Setiap kali dia nyerang Bayangin pak Setiap kali dia nyerang Itu akan time stop Jadi Beuh Gokil gak sih Ini untuk starter unit kalian Untuk ngebantu Main demager kalian Kayak misalkan Nobara Atau misalkan on win Main demager kalian Untuk Lebih maksimal pak ya Walaupun emang Dio ini Akhir-akhirnya Demag akhirnya itu Gak sebesar kayak Nobara Gak sebesar kayak on win Tapi Ability-nya yang bagus banget pak ya Ability untuk Ngetime stopnya itu yang bagus Ngefroze musuh teman-teman Itu yang bagus ya Lalu ada lagi teman-teman ya Yaitu adalah Ini underrated banget sih sebenernya sih Sangat-sangat underrated Yaitu adalah Sakura pak Underrated Ya gue tau Kalian bakal ngomongnya Gak apa itu Sakura gak berguna bang Beban-beban-beban ya Tapi disini Sakura Believe it or not Lumayan bagus teman-teman ya Why? Karena dia naikin damage 10% Teman-teman ya Dan gak kayak on win Kalau on win kan Cuma bisa naikin physical doang ya Dan dia Itu dia bisa dua-duanya Jadi physical naik Magic juga naik Teman-teman ya Dua-duanya naik Jadi kalau misalkan kalian Belum punya gem Misalkan kalian belum punya gem Untuk ngedapetin on win Atau untuk ngedapetin Wendy Ini Wendy juga sama teman-teman ya Wendy ini Sama seperti on win Cuma bedanya Dia naikinnya magic Udah itu doang Sama 25% juga teman-teman ya Itu dia cuma 10% Ya memang kecil Karena ya Dia kan rare doang Bahkan dia gak epic teman-teman Cuma rare doang Jadi harusnya gampang banget Didapetin teman-teman ya Tapi Ini ampe Ampe Legend stage aja Itu gue kadang-kadang masih pake Kenapa? Karena dia naikin dua-duanya sekaligus Teman-teman ya Dan dia gak kayak on win dan Wendy Yang ability-nya Mesti kalian aktifin Untuk yang ngebuff itu Itu kalian mesti aktifin Kalau sakura Kalian gak perlu Sakura ini otomatis Udah naik aja Begitu Begitu kalian taruh Dia akan langsung naikin 10% damage Gitu teman-teman ya Makanya gue sangat Recommended banget ini sakura teman-teman ya Walaupun Keliatannya kayak gak berguna gitu Apa itu? Sakura beban anjir Tapi ya Believe it or not Dia lumayan bagus juga sih Di game ini teman-teman ya Oke Lalu ada satu unit lagi Yang gue gak punya teman-teman ya Gue gak punya nih Gue dari kemarin Sebenernya nungguin gitu kan Nungguin dia muncul di banner Tapi gak muncul Ya itu adalah Todoroki Teman-teman ya Todoroki Yes Todoroki pak ya Todoroki ini epic Teman-teman ya Jadi gak susah Untuk didapetin sebenarnya ya Kenapa gue sangat menyarankan dia? Karena dia ini Ngeslow musuh teman-teman ya Jadi Dia nih salah satu unit Dari tiga unit yang ngeslow musuh Bayangin cuman tiga pak Cuman ada tiga unit Di anime adventure Yang ngeslow musuh Yang pertama Todoroki Yang kedua itu adalah Si Katakuri Mochi Disini namanya Mochi Mochi Charlotte Kalau misalnya namanya ya Yang kedua Mochi Dan yang ketiga itu adalah Si Hisoka teman-teman ya Mana Hisoka? Nah Hisoka Hisoka Ya kalau kalian bisa dapet Hisoka Ya Hisoka juga bagus Tapi gue lebih menyarankan Todoroki Kenapa? Karena Todoroki itu ngeslow Dari awal pak ya Dari awal kalian taruh Dia langsung bisa ngeslow Sedangkan kalau misalkan Si Hisoka Itu Hisoka kalian mesti upgrade dulu Sampai Upgrade dulu ya Tiga atau empat itu Kalau gak salah Tiga atau empat dan baru kalian bisa ngeslow Makanya gue sangat menyarankan Kalian ambil Todoroki aja Karena pertama dia epic Kedua dia langsung ngeslow langsung Dan dia lebih murah Untuk spawnnya lebih murah Dibandingkan si Hisoka ya Kalau gak salah cuma lima ratusan deh Kalau gak salah cuma lima ratusan ya Untuk ngespaw Todoroki Dan itu Bagus banget untuk ngeslow musuh Teman-teman ya Bahkan gue masih Bahkan gue pengen dapetin tau gak sih? Gue pengen dapetin kenapa? Karena untuk di Legends Stage yang ke-6 Yang terbaru itu Yang untuk Nge-evolve si Aizen Itu gue Sangat butuh Todoroki pak Sumpah sangat butuh Todoroki Makanya gue sangat nungguin Todoroki banget Jadi buat kalian yang belum punya Todoroki Ambil Todoroki dari sekarang teman-teman ya Karena itu unit yang murah Dan dia cuma epic Gampang banget dapetnya Dan dia ngeslow pak ya Ngeslow yang langka banget Cuma ada tiga unit doang Yang punya efek ngeslow Di Anime Adventure So ya Gue rasa itu aja teman-teman Untuk video kita kali ini Teman-teman Ntar akan gue lanjutin lagi Untuk unit base untuk story Unit base untuk Legends Stage Unit base untuk Apakah infinite ke Atau ntar selanjutnya Mythic-methic yang harus kalian dapetin Apa aja yang pertama Mythic pertama yang harus kalian dapetin Apa aja itu Banyak banget sih Ide gue banyak Jadi ya Kita lanjutin lagi nanti di video selanjutnya Untuk sekarang Gue udah kasih tau kalian Starter unit yang harus kalian punya Teman-teman ya Kalau kalian baru pertama kalian main Silahkan Kalian farming aja Dan coba dapetin unit-unit ini Gue yakin kalian gak akan nyesel So ya Itu aja teman-teman Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua yang udah menonton Dari lalu sampai akhir Lagi yang suka Dislike kalau gak suka Subscribe jangan mau Gak usah berapa Kita ketemu lagi teman-teman di video kita Bye-bye Ciao No I won't ride